Halo beautybiz, balik lagi dengan aku Erlina Hari ini aku mau bikin tutorial yaitu cara pakai selotip atau eyelid tape Buat kalian yang beda sebelah matanya Oke, let's get started By the way, buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe ya Yang ada di bawah Kali ini aku mau ngebahas tentang 4 macam selotip atau eyelid tape Kayak gini Jadi yang pertama akan aku bahas yaitu yang ini dulu Aku beli di CY yang double side Jadi ini eyelid tape-nya itu bukan untuk yang pakai eyeshadow menurut aku Tapi kayak dipakai sehari-hari Jadi dia bentuknya itu kayak begini Nah, awalnya itu kalian tempel Tepatnya kalau kalian pakai selotip itu kalian harus tempel di antara garis lipatan mata kalian Jadi di tengah-tengahnya gitu supaya matanya lebih kelihatan besar Kemudian untuk bagian ke atasnya itu kalian tinggal tarik aja Lalu tekan-tekan ke atas Dan langsung ada lipatan matanya Biasa yang aku lakuin itu waktu pakai ini Itu kalau misalkan aku tanpa makeup atau aku lagi males makeup banget Aku baru pakai ini Kalau enggak aku pakai buat tidur Jadi supaya besoknya itu ada lipatan matanya Dan untuk yang kedua Yang ini yang warna hitam Untuk eyelid tape yang warna hitam itu aku beli di Levalia eyelid tape Dan untuk teksturnya itu kalau kalian pegang itu dia kayak paper gitu Dan warnanya itu hitam Terus terang aku kurang suka sih sama eyelid tape ini Kecuali kalau misalkan kalian itu orang yang males banget pakai eyelid tape sama eyeliner Kayak harus gambar dengan rapi itu bisa pakai ini Jadi nanti ditambahin eyeliner di bagian bawahnya Caranya sama kayak kalian pakai eyelid tape biasanya Jadi kalian tinggal lepas aja Terus ditempel di antara lipatan mata yang tadi aku jelasin Di antara garis lipatan itu Kemudian kalian buka mata udah selesai Nah selanjutnya kalian bisa tambahin eyeliner Untuk yang ketiga Ini eyelid tape yang banyak banget di pasaran Nah untuk eyelid tape ini Aku belinya di Silver Swan Ini nyaman banget Untuk mama aku tuh dia suka banget sama eyelid tape ini Karena dia tuh nyaman banget dipakai Terus dia itu Positifnya itu dia bisa di apply sama eyeshadow Jadi setelah pakai eyelid tape ini Kemudian dikasih eyeshadow base Lalu apply eyeshadownya Tapi kalau misalkan kalian perhatiin Kalian tetap kelihatan banget Kalau sedang pakai eyelid tape ya Dan untuk yang keempat ini Ini yang lace tape This is my favorite eyelid tape Jadi untuk lace tape ini Aku dapatnya dari Seyee Lace Eyelid Tape Yang bentuknya itu Namanya Fun Size Lace Kemudian ada lagi sih Jenis yang lain yang aku suka Yaitu yang ini Ini yang Coco Lace Nah untuk perbedaannya itu Sebenernya kalau si Fun Size Lace itu Sama sama bentuk eyelid tape biasanya Kalau misalkan si Coco ini Dia bentuknya kayak cembung gitu Atas sama bawah Nah untuk bentuk size yang lebih gede Itu sebenernya si Coco Lace Tapi kalau aku pakai sehari-hari Aku lebih suka pakai yang Fun Size Lace nya Di dalam kemasannya itu Kalian dapetin lemnya Kemudian penjepit Sama kayak sepatu lagi tuh Awalnya itu kalian ambil eyelid tape nya Terlalu di atas lapak tangan Lalu apply lem Dan ambil pakai penjepitnya Lalu tempel di antara Lipatan mata tadi yang aku jelasin Lipatan itu di antaranya Nah akhirnya matanya jadi kayak sama Itu kan sama kiri Kalau misalkan nih Kalian Pakainya itu kayak lebih tinggi Kalian bisa pakai yang sebelah kanan juga Supaya sama kanan sama kirinya Aku setelah pakai eyeshadow dulu Semuanya selesai Baru pakai dia Jadi warnanya itu Gak terlalu kelihatan Kalau aku pakai Lace tape Jadi kayak nyatu aja Sama mata aku Kalau misalkan aku pakai sebelumnya Itu kayak eyeshadow nya tuh Kayak gak gampang ngeblend Jadi aku prefer setelah pakai eyeshadow Baru aku pakai ini Oke ini dia review singkat Tentang cara pakai eyelid tape Dan beberapa macam Memang ada macam yang lain lagi Kayak yang dipotong Itu aku Mungkin buat kalian yang pemula Akan kurang suka Dan agak kesusahan So aku rekomen kalian Empat macam ini Tapi untuk aku pribadi Aku lebih suka pakai yang Ketiga sama keempat Yang punya silver sun itu Yang warna bening Karena aku suka pakai eyeshadow Kemudian yang terakhir itu Punya CE Yang Yang last step By the way Jangan lupa untuk Thumbs up this video Dan share ke teman-teman kalian And please watch My other video Sampai jumpa di video